selamat menikmati 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 Hal yang bagus seperti itu Nah orang itu pun 60 tahun berbuat baik Kemudian 6 hari berbuat dosa Dia menyesal Penyesalan yang sangat dalam Sehingga dia terlunta-lunta Pergi dari tempatnya Tempat tinggalnya Mengabaikan makan Mengabaikan minum Lupa menjaga diri Akhirnya dia menjadi gelandangan Compang-camping Suatu malam Dia masuk kepada kelompok Orang yang compang-camping Alias Tunawisma Dia ikut berkelompok Dengan Tunawisma Dia sudah seperti Tunawisma Maka di tengah malam Datang orang membagi makanan Setiap orang diberi satu roti Setiap orang diberi satu roti Semua dibagi roti Makanan Semua gembira karena mereka semua lapar Tapi ketika sudah dibagi Dan menjelang pulang Sempembagi Ada orang Mengacungkan tangan Saya tidak kebagian Saya belum Begitu Maka yang membagi Mengatakan tidak mungkin Pasti harus cukup Kenapa? Setiap malam Aku bawa jumlah seperti itu Karena jumlah kalian seperti itu Maka yang saya bawa Akan akur sesuai dengan jumlah kalian Jadi kalau tidak cukup Pasti ada orang yang tidak berhak Mengambil hak orang lain Karena saya sudah ukur Saya sudah hitung Itu pasti cukup Setiap malam Saya bawa seperti itu Tapi sekarang jadi tidak cukup Berarti ada orang yang tidak berhak Mengambil hak orang lain Di waktu iman sekalian Dia merasa Orang yang sedang terlunta-lunta Itu masuk ke kelompok tunawis Menambah jumlah Itu sebabnya Dia merenung Aku mengambil hak orang lain Itu tidak kebagian Tapi aku lapar Tapi dia juga lapar Akhirnya Terombang ambing Di satu sisi Dia lapar Kan sedang kelaparan Di sisi lain Ada orang lain Yang lebih berhak Daripada dirinya Maka dia berikan Bagian dirinya Yang sudah dibayangkan Akan dimakan Diberikan kepada Yang dia anggap Dia yang lebih berhak Karena dia datang Menambah jumlah Sehingga tidak cukup Dia yang lebih berhak Maka diberikanlah Dia tidak jadi makan Ya ada perjalanan Dia wafat Dia meninggal dunia Oh ini gambar kan Di hari kiamat Amalannya ditimbang Amalannya dihitung Amal kebaikan Dan amal keburukan Ternyata Kebaikan 60 tahun Kalah oleh Keburukan 6 hari Kebaikan 60 tahun Kalah dengan Keburukan 6 hari Dia kebingungan Kenapa Amal sudah habis Tidak ada upaya lain Untuk menyelamatkan Karena Amalnya berat Kepada keburukan Kebaikan 60 tahun Kalah Dengan keburukan 6 hari Kemudian diberitahu Ada orang yang menolong Ada suara yang mengatakan Masih ada yang bisa Menyelamatkan Apa? Kata dia Kan engkau pernah memberikan roti Yang ketika engkau kelaparan Dan engkau akan makan Tidak jadi engkau makan Diberikan kepada orang lain Coba Roti itu simpan Di dalam takaran Kebaikanmu itu Yang sudah kalah oleh Keburukan Maka segera Roti itu Disimpan Pahalanya Di dalam kebaikan Ternyata kebaikannya Bertambah berat Dan bisa mengalahkan Keburukan Ada pertanyaan Satu Kenapa Kebaikan 60 tahun Kalah Dengan keburukan 6 hari Pertanyaan kedua Kenapa Sekerat roti Bisa menolong Jawabnya adalah Timing Waktunya Apa yang dimaksud Orang berbuat dosa Dalam waktu 6 hari Mengalahkan dosa Kebaikan 60 tahun Coba bayangkan Kapan dia berbuat dosa Orang berbuat baik 60 tahun Kemudian berbuat dosa 6 hari Kapan dia berbuat dosa Setelah usia 60 tahun Itu sebabnya Dosa ketika Usia itu Lebih berat Dosanya Daripada dosa ketika Masih muda Karena itu Di dalam Islam Maaf-maaf Kalau orang berzina Bujangan Didera 100 kali Orang pernah menikah Sudah menikah Berzina Dirajam sampai mati Hukuman berbeda Untuk usia yang Berbeda Jadi timing itu Itu sebabnya Maaf-maaf Kita-kita yang sudah berusia Itu mesti lebih hati-hati Kenapa Beratnya dosa Lebih berat Ketika dilakukan Dalam usia Seperti itu Kalau anak muda Masih muda Sudah bisa beramal Soal itu istimewa Itu sebabnya Orang sudah mengatakan Ketika mengatakan Ada tujuh orang Yang akan dilindungi Allah Siapa salah satunya Sabun Nasa'a Fi ibadatila Anak muda Yang mengisi hidupnya Dengan taat kepada Allah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taatmu Anakmu Tidak getol ibadah Istimewa Orang tua Getol ibadah Biasa-biasa saja Jadi itu sebabnya Kenapa dosa Enam hari Mengalahkan Kebaikan 60 tahun Timingnya salah Semestinya Dia sudah tidak lagi Melakukan seperti itu Pengalaman hidup 60 tahun Apa tidak cukup Untuk belajar hidup Itu akan menjadi Beban Menjadi pertanyaan Dan kemudian Pertanyaannya Kemudian Kenapa Sekerat Roti Bisa menyelamatkan Sama juga Timingnya Sekerat Roti Buat orang Kelaparan Berbeda dengan Sekerat Roti Untuk orang yang Kenyang Itu bedanya Itu sebabnya Dalam masa sulit Seperti ini Berbuat baik Itu mahal Harganya Satu liter beras Itu mahal Harganya Sekerat Roti Itu mahal Harganya Ketika Suasana Semakin sulit Kebaikan Semakin mahal Harganya Di satu sisi Kita harus bersabar Di sisi lain Kondisi sekarang Itu sebetulnya Membuka ruang Kita bisa berbuat Baik Lebih banyak Dan lebih Berbobot Kenapa Kita benar-benar Menolong orang Yang sangat Membutuhkan Satu piring Satu piring Nasi buat Ibu-ibu Yang sudah Kenyang Tidak ada Harganya Biasa-biasa Saja Tapi ibu Mengirim satu piring Kepada orang Yang tidak punya Beras Berapa harganya Itulah Hikmah Kesulitan Buat kita Memperbesar Mudah-mudahan Kita diberediki Dan mudah-mudahan Kita diberi Kesadaran Untuk menolong Orang lain Untuk memberikan Hikmah Yang besar Dia Buat Dia jadi pertolongan Buat kita jadi Kebaikan Tidak ada Dorongan Dan semangat Kecuali Berbuat baiklah Berbuat baiklah Berbuat baiklah Semoga Perbuatan baik kita Dilakukan Tepat waktu Jauhilah dosa Jauhilah dosa Jauhilah dosa Kita khawatir Kita berbuat dosa Dalam masa yang salah Dalam timing yang salah Hati-hati Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kita Kesadaran Untuk Menikmati Kebaikan Allah Sekaligus Memperhitungkan Di dalam diri kita Buat apa Allah Memberi itu Buat kita Sekalian Banyak orang berkata Ini takdir Allah Ini pemberian Allah Itu cuma Tidak cukup Tapi yang kita pikirkan Buat apa Allah memberi Pemberian Allah itu Takdir Betul Tapi harus kita paham Buat apa Kita diberi Mudah-mudahan Kita bisa meluangkan Kesempatan Menggunakan Peluang ini Untuk menghadapi Sisuati Dengan sikap-sikap Yang lebih Manusiawi Dan bisa Membuka ruang Untuk menjelamatkan Orang lain Dan mudah-mudahan Kita dijauhkan Dari piraku Yang mencelakakan Orang lain Apalagi Di dalam Kondisi yang Sarah Rabbana atina Fidun ya Hasanah Wafil akhirati Hasanah Tawakin Aza benar Akulu kolihada Wa astagfirullah Liwalakum Wa akuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax